selamat bertemu kembali sahabat sekalian pada sesi hari ini hari ini kita akan membicarakan tentang alur proses coaching dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan alur proses coaching yaitu I-Grew kita akan membicarakan I-Grew dalam hal yang lebih panjang lagi tapi pada sesi ini kita membicarakan tentang I-nya yaitu Intention apa yang perlu kita perhatikan di Intention? pertama kita samakan niat, di Intention kita samakan niat kita samakan niat tidak menghakimi atau menyalahkan coaching kita sehingga apa? sehingga coaching kita dapat lebih mendorong untuk berpikir kreatif lagi kemudian dapat memberdayakan dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya dan yang terakhir kita dapat mencari solusi bersama antara kita sebagai coach dan coaching kita itu yang bisa kita dapat ketika kita mempunyai niat yang sama kemudian ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam proses Intention yang pertama adalah be present be present atau hadir sepenuhnya jangan disambi-sambi, jangan mengerjakan pekerjaan lain-lainnya kita fokus kepada coach kita kita fokus kepada apa yang sedang kita bicarakan dengan coach kita jadi be present berikutnya adalah be patient sabar, kendalikan emosi kita jangan sampai kita masuk emosi kita masuk ke dalam topik pembicaraan sehingga coach kita tidak tergali lebih lagi tentang apa yang dia butuhkan dan yang terakhir adalah be curious yaitu kita mau menggali keinginan tahu yang lebih dalam lagi keinginan tahu yang mendalam ini dapat mengeluarkan atau unlist dari apa yang diinginkan oleh coach kita sehingga tujuan dari coaching ini dapat tercapai itu yang perlu kita perhatikan dalam proses Intention dan sampai bertemu dalam proses selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati